assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel aku ini yang membahas tentang alur cerita semuda cinta di setiap harinya kali ini mimin akan membahas tentang prosesi pengambilan dodo dari damar semuda pun sepertinya merasa kebingungan untuk mengambil dodo dari tempat damar tersebut kemudian semuda pun berberikan apa perlu dia menaruh seseorang atau mata-mata untuk memantau atau mengetahui tentang gerak krik daripada damar si antagonis di saat kebingungan akhirnya semuda pun mendapat telepon dari Gyo dimana dalam isi telepon penyimpanan tersebut dia meminta agar diberikan fetal lokasi tentang keberadaan tempat damar atau lokasi penyimpanan daripada dodo sebelumnya sih semuda rupanya menolak atas permintaan Pak Gyo tersebut tetapi cinta akhirnya meluluhkan daripada apa yang dirasakan oleh semuda akhirnya semuda pun memberit menunjukkan tentang keberadaan lokasi tempat penyekapan dodo tersebut kepada yang baru gabung jangan lupa like komen serta subscribernya ya subscribe serta lonceng notifikasinya singkat cerita akhirnya Gyo dan Renata pun sampai ke tujuan dimana semuda berada dengan secara diam-diam dia perempat memantau tentang kegiatan atau keberadaan daripada damar si antagonis sepertinya memang seseorang telah memberitahu kepada semuda bahwa bahwa damar akan memasuki rumah yang terpensil tersebut untuk melihat keadaan dodo akhirnya mereka berempat pun siap-siap untuk bergas untuk mendekati tempat tersebut dengan cara mengendap-ngendap atau boleh dikatakan kucing-kucingan akhirnya semuda pun menyelinap dari belakang untuk menceritahu tentang apa ia atau tidak keberadaan dodok di rumah tersebut kemudian semuda dan empat orang pun mengintip dari balik jendela di belakang ternyata benar saja sob apa yang dilakukan oleh Pak damar ternyata damar sedang memeriksa keadaan dodo yang ada di dalam rumah tersebut rupanya untuk sementara ini damar tidak mengetahui tentang keberadaan empat orang tersebut setelah memeriksa keadaan di dalam akhirnya damar pun keluar dari rumah itu setelah damar pergi akhirnya Gio berusaha untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela yang ada di hadapannya singkatnya cerita akhirnya dadah pun dibawa keluar oleh Gio dan tiga orang lainnya rencana mau dibawa ke mobil untuk dirawat atau agar dia menjadi suaman kembali mau dibawa ke rumah sakit tetapi sayang disayang sob rupa-rupanya sebelum nyampe ke dalam mobil ternyata damar datang bersama dua anak buahnya kalainan tak pegang untuk merebut dodo dari tangan semuda akhirnya semuda kita pun dengan damar adu mulut karena tega-teganya damar menyekap orang yang tidak tahu apa-apa atau dodo padahal lupa-rupanya damar yang lebih tahu tentang apa yang ada dalam pikiran dodo tersebut akhirnya aksi rebut-rebutan pun terjadi lagi sehingga terjadi perkelahian antara Gio dan tiga orang musuhnya termasuk damar sedangkan semuda dan cinta membawa dodo ke dalam mobil bersama renata tak lama kemudian semuda pun pergi meluncur untuk membawa dodo ke rumah sakit sementara Gio masih melakukan aksinya dengan tiga orang tersebut untung saja Gio sudah memiliki ilmu karate rupa-rupanya tak lama kemudian rupa-rupanya damar melihat kalau semuda sudah meluncur dengan membawa dodo akhirnya perkelahian pun diberhentikan dia langsung masuk mobil bertiga untuk menyusul daripada semuda tersebut akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi antara damar si antagonis dengan semuda setelah keberadaannya di dalam mobil tersebut tidak diduga-duga dodo pun sepertinya sadar kemudian dodo pun ditanyai oleh semuda dan cinta yang ada di mobil itu setelah sadar kemudian dodo pun menyampaikan sesuatu kepada semuda dodo menjelaskan kepada semuda bahwa anak yang ada di tempat damar adalah anak kamu begitu ucap dodo kepada semuda semuda pun kaget ketika mendengar apa yang dikatakan dodo tersebut dan dalam pikiran semuda bahwa ini adalah bukti yang lainnya untuk meyakinkan kalau memang kaila itu adalah mentari tapi rupa-rupanya sayang disayang sob ketika selesai mengatakan itu akhirnya dodo pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan semuda tentunya sementara atri kerjaan-kerjaan pun masih saja terjadi namun sayang disayang ketika mobilnya damar untuk melaju ke pertigaan ternyata datang mobil truk dari samping kanan akhirnya mobil daripada damar pun menabrak mobil truk yang ada di depannya kerjaan itu disaksikan oleh mereka berempat yaitu rumongan samuda akhirnya samuda pun menolong daripada kejadian tersebut akhirnya singkat cerita damar pun dibawa oleh ambulan untuk menuju rumah sakit untuk dirawat kemudian anaknya damar pun Lila dan kaila tiba di tempat itu dan menengah menangisi daripada pak damar tersebut yang terbaring di rumah sakit dan sepertinya luka yang dialami oleh damar cukup serius meskipun dalam keadaan demikian tetap saja sepertinya samuda dan cinta mengkhawatirkan atas keselamatan daripada damar tersebut di sisi lain juga samuda dan cinta merasa kebingungan meskipun pak damar sudah tidak ada apakah mungkin kaila bisa dimiliki oleh samuda dan cinta? karena disitu pun rupa-rupanya masih ada lagi orang yang selalu menginginkan samuda dan cinta atau dengan kaila dipisahkan seperti contohnya Nora bahkan orang-orang seperti Novi dan Novan akhirnya kaila pun di saat itu mendegati cinta dan dipeluknya oleh cinta dengan rasa haru yang luar biasa kaila pun diciumi atau disayang-sayang oleh cinta tersebut rupanya sekian saja alur cerita untuk hari ini jangan lupa tonton terus sinetron samuda cinta hanya di sctp maaf jika ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!